Hai mesin last MIG multi pro Hai multi pro expert 450watt ini namanya MIG MMA-Tiq 160 SC saya akan tes mesin ini karena mesin ini bisa tiga fungsi ya tiga fungsi Hai silah sini dia IGPT inverter ya mic MMA-Tiq 160 jadi bisa mic bisa MMA dan bisa tik Hai ini sini di panelnya Hai di suit ini dia posisinya bisa mic bisa MMA dan bisa tiknya jadi tiga fungsi Hai jadi bisa SMAW GTAW dan KMAW Hai jadi mesin last ini tiga fungsi jadi satu Hai saya akan nyalakan dulu mesinnya Hai untuk tombol ini ini sebagai pengaturan ampere ya Hai dan tombol yang V ini yang simbol V itu untuk kecepatan wire ya di posisi mic ini jadi kecepatan dari wire ini keluarnya Hai air untuk mic wire nya jadi kecepatan mic wire yang keluar itu diatur di tombol ini ya di tombol yang V ini saya akan tes menggunakan Hai yang mic wire yang plugscore ya Hai yang plugscore ini mic wire yang plugscore saya akan tes menggunakan itu nanti penyambungan di sininya itu akan berbeda ya jadi disini saya akan tes sekaligus posisi mic posisi MMA sama dengan elektroda dan posisi tik ya dengan tangsen ya atau menggunakan tik manual sekretik ya di second test Hai untuk pengetesan pertama saya menggunakan Hai mic wire ya yang plus core maka untuk penyambungannya untuk penyambungan mesinnya untuk air claim nya ada di plus ya karena saya menggunakan yang gasless dan sedangkan untuk input tossnya itu ada di posisi gasless posisi yang gasless atau di minus karena kawat yang akan saya gunakan ini untuk mengelasnya itu menggunakan yang gasless tapi kalau menggunakan yang non gasless atau yang solid wire Hai maka posisi sambungan ini akan berubah ya akan berubah contoh saya menggunakan yang solid wire maka posisi di air claim nya itu ada di minus ya di sini untuk input tossnya mic tossnya itu ada di plus ini untuk penyambungan kalau saya menggunakan kawat plus yang solid wire yang yang bukan yang gasless karena saya hanya ada yang gasless maka sambungannya maka sambungannya untuk input tossnya itu ada di crossless ya sedangkan untuk air claim nya dia ada di plus saya akan buka untuk bagian pemasangan wire nya itu ada di bagian dalam sini saya akan pasang wire posisinya itu jangan sampai terbalik ya kalau terbalik nanti nggak apa namanya tuh nyangkut ya posisinya ini saya akan ponci dulu supaya tidak lepas ya untuk khawatnya saya masukin ke sini ya untuk input wire nya saya akan buka ini dulu saya akan buka ini dulu kawatnya ini sampai masuk ke bagian untuk miktosnya setelah masuk ini baru nanti di kunci ya ini saya menggunakan flip roller nya yang sesuai dengan ukuran kawat ini ya 0,8 maka flip roller nya menggunakan yang 0,8 setelah kunci saya akan on mesin karena tidak menggunakan gas maka disini untuk input gas nya saya nggak pasang untuk input gas nya saya nggak pasang ini sampai keluar ya ini sampai keluar ya ini sampai keluar ya terlihat pengelasan menggunakan kawatlas yang gasless Untuk ampernya Motoran ampernya 99 ya Saya kurangi lagi ampernya Ini pengaturan wirenya Ini pengelasan menggunakan gasless Terima kasih Ini hasil pengelasannya Ini gasless Ini ada sputternya Karena dia gasless ya Tanpa menggunakan CO2 Nah saya akan tes Untuk posisi yang MMA Yang posisi MMA Ini nanti suit-suitnya Saya turun ke yang MMA Nah posisi MMA Untuk penyambungan Minusnya itu sebagai air clamp Sedangkan untuk plusnya itu sebagai elektrotolder Sebagai elektrotolder Jadi ini pengelasan menggunakan elektroda MMA pengelasan itu menggunakan elektroda Saya akan gunakan elektroda yang ukuran 3,2 ya Ini yang 3,2 Elektroda Jadi pengelasan ini Pengelasan menggunakan elektroda Nah disini Yang berfungsi itu hanya ini ya Hanya amper ya Jadi VOL ini tidak berfungsi Karena ini dia sebagai pengatur kecepatan dari wire Jadi hanya pengaturan amper Ini pengelasan menggunakan elektroda Jadi untuk mesin LAS ini Penggunaan elektrodanya maksimal sampai 3,2 ya Maksimal 3,2 3,2 mili Terima kasih Mesin LAS ini bisa mengelas dengan elektroda Untuk hasil pengelasannya Bagus ya Pengelasannya bagus Jadi untuk fungsi dari MMA ini berfungsi dengan baik ya Jadi benar-benar ini berfungsi di posisi MMA-nya Di posisi MMA Nah saya akan tes Fungsinya dengan yang fungsi yang tik Ini fungsi tik Saya akan menggunakan tik-tos ya Karena di 3 pengelasan ini Untuk Ininya beda-beda semua ya Jadi mic di mic-tos Kalau di MMA dia elektroda dan air clamp Kalau di tik Dia menggunakan tik-tos ya Ini tik-tosnya Jadi untuk tik Saya menggunakan tik-tos yang tipe manual Atau yang disebut dengan skret tik Tandanya itu disini dia ada pengaturan untuk gas argonnya Ini untuk pengaturan gas argonnya Jadi saya akan Fungsikan ini menjadi tik ya Karena benar-benar berfungsi seperti yang lainnya Tipe yang MMA dan mic-nya Nah untuk penyambungannya Untuk penyambungannya Ini juga berbeda ya Untuk Air clamp-nya Itu dia ada di plus ya Dengan di posisi tik Itu plus itu sebagai air clamp Sedangkan untuk Tiktosnya Itu dia ada di minus Sedangkan untuk gasnya Itu langsung ya Ini selang gasnya langsung Untuk gasnya langsung ya Ini Jadi gasnya itu langsung ke Tiktosnya Ke tiktosnya Ke tiktosnya Kalau di Buka disana Ini ada keluar gas Ya Ini ciri dari Tiktos manual Itu dia Disini Ada pengaturan gasnya manual ya Jadi gas argonnya itu Langsung ke Tiktos Nah disini ya Nah saya kan Tangsennya menggunakan Yang tangsen yang Warna merah Yang untuk steel Untuk Pengelasannya Tiktosnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sticknya ini berfungsi dengan normal ya jadi tiga proses ini SMAW, KTAW itu berfungsi dengan baik ya jadi MMA jadi mesin ini benar-benar berfungsi di tiga fungsi pengelasan tiga fungsi pengelasan yang berbeda dengan Piktos Miktos dan Electro Holder di mesin yang sangat kecil tapi memiliki fungsi yang sangat luar biasa MMA TX160 IC dari MultiPro yang berjaya menarik dan yang